Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya sedang bongkar-bongkar aja nih bisa dilihat ya teman-teman saya habis bongkar bak koplingnya udah saya copot terus per koplingnya udah saya copot juga nanti saya mau ngecek untuk kanvas koplingnya dan plat koplingnya apakah masih bagus atau udah harus ganti gitu kan karena udah lama banget belum diganti-ganti ya dan ini dia untuk per koplingnya nih teman-teman nah ini dia per koplingnya ini saya ada dua yang racing dan dua yang orinya teman-teman jadi berbeda ya jadi ini saya silang biar tarikannya si copengnya terlalu apa namanya ya enggak terlalu enteng banget gitu jadi lebih enak saat apa namanya ya saat ngelepas koplingnya tuh tuh bisa dilihat ini yang orinya ya yang sebelah kiri ini yang racingan yang lebih keras ini kan lentur ya kalau yang orinya tuh lembut banget paling lebih keras jadi ini tingginya tingginya pun beda tuh eh bentar ini ada bautnya nih bisa dilihat teman-teman untuk tingginya tuh beda kan ya jadi ini lebih keras nanti pasangnya disilang jadi dua yang panjang apa namanya sebentar nih dua yang panjang di sini terus yang biasanya kenapa saya pakai dua karena memang kalau empat terlalu keras juga pegel ya tangan teman-teman jadi saya pengen dengan gaya berkendara saya jadi lebih pas aja kalau dua yang racing dua yang ori gitu jadi ya seperti itulah untuk pair koplingnya ya yang saya pakai teman-teman terus apa ya kita cek bagian rumah kopling ini masih bagus sih terakhir ya teman-teman saya mau buka dulu ini nih bagian tutup rumah koplingnya nah ini juga bearingnya harus dicek teman-teman tuh ada bearingnya masih bagus dan ini juga permukaannya dicek ya teman-teman nih nah untuk bagian tutup rumah koplingnya tuh ini masih halus dan belum terjadi keausan yang parah dan di sebelah sini biasanya kalau udah aus banget kan pinggirannya tajam banget atau bisa dilihat mata lah ya dan ini masih bagus masih layak pakai ya teman-teman ini untuk studnya bagus masih layak pakai juga terus saya mau cek satu persatu nih ini untuk kanvasnya ya ini kanvasnya itu pakai apa saya lupa ya ketitik ya sama ininya apa namanya plat koplingnya sebentar ini tangannya belepotan eh takutnya nyentuh kamera nah bisa dilihat nih untuk kanvasnya ini masih bisa diganti boleh tapi mau dipakai juga boleh sih masih awet lihat sih gini teman-teman tuh bisa dilihat ketebalannya nih bisa dilihat ya masih lumayan tebal tuh Hai cukup lah masih bisa setahun lagi jadi ini masih bagus tapi kan nggak merata biasanya ya teman-teman kita cek-cek plat-plat koplingnya ya sama kanvasnya semuanya Oke terus untuk platnya ini platnya ini bisa dilihat ini masih bagus juga sih ada keausan memang terasa karena nih yang tajik sisi jadi nanti pas saat kita apa namanya bongkar si kanvas sama platnya terutama yang platnya ya ini nggak boleh asal bolak-balik kayak gini teman-teman jadi kalau udah masangnya tadinya kayak gini ya kayak gini lagi teman-teman ya kalau bisa jadi kalau misalnya teman-teman pilih yang tajamnya ini kan ada sudut tajam ya di salah satunya tuh biasanya yang tajam bagian luarnya nih ini tajam nah jadi sudut ini kan tajam yang bagian luarnya dalamnya kan enggak jadi teman-teman enggak boleh asal-asalan kalau mau tajam yang di luar tajam semua di luar ya kalau jangan bulak-balik kayak gini kalau mau yang tajam di dalam ya di dalam nggak apa-apa tapi semua ke arah dalam ya dan ini udah ada keausan tapi masih bisa dipakai sih ya kecuali ya kalau titik-titik ini nih ini kan modelnya kayak gini ya titik-titiknya itu udah samar berarti udah lumayan ausnya teman-teman dan ini masih layak pakai dan ini memang platnya lebih menggigit sih kalau menurut saya ya ini yang racingan ya teman-teman bukan yang orinya dan menurut saya ini bagus keren saya mau cek-cek juga semuanya nih teman-teman bagaimana keadaannya ini juga sama masih tebal-tebal ternyata awet juga ya pemakaian plat kopling nih bisa dilihat tapi kalau teman-teman mau maksimal motornya ya ganti aja teman-teman ya paling ini saya bersihin aja sih ya udah gitu doang teman-teman oke teman-teman teman-teman ini copot aja ya satu persatu si plat koplingnya oke copotin aja nih semuanya ya teman-teman keluarin nanti dicek-cekin dan dibersihkan ya aduh maaf nih kalau back soundnya ada suara apa ini tuar apa turais ya jadi berisik sekarang tinggal buka baut koplingnya ini diganjel ya teman-teman kalau saya cara bukanya itu seperti ini nih sebentar ini pakai kunci 22 terus di bagian sininya diganjel nih teman-teman sebentar nah karena saya nggak punya trackernya jadi nanti ganjel pakai baut kayak gini ya ini aman kok nggak apa-apa teman-teman nih kayak gini kerangka ya teman-teman ke sasis nih nah kayak gini posisinya nah kayak gini teman-teman tuh nah ini saya ganjel terus kita buka langsung ya teman-teman kalau bisa sambil ada yang megangin sih biar lebih kuat oke nah ini tinggal dibuka aja teman-teman pakai kunci sok boleh ya dan memang harus pakai kunci sok sih susah kalau pakai ringnya nah kayak gini nah ini ditarik aja ini kan masih ikut muter nih teman-teman nah kayak gini oke ini nggak terlalu terlalu kenceng-kenceng banget gitu nggak parah kencengnya karena ini kan dia ngecengin ke sini sedangkan si kopling muternya ke belakang jadi otomatis ini pastinya ngecengin ya jadi nggak terlalu nggak usah terlalu sangat-sangat kenceng banget teman-teman nanti bisa apa ya susah bukannya oke tinggal keluarin aja nih rumah koplingnya nih masih bagus ya rumah koplingnya nih made in Japan teman-teman masih yang originalnya ya teman-teman untuk rumah koplingnya ya terus ini kita keluarin juga saya mau ngecek bearing bambunya karena dalam itu ada bearing bambunya teman-teman sebentar ini ada ringnya ring pengucinya ini diposisikan dulu nih kayak gini nggak susah juga nih sebentar ini agak kita majuin kedepan dikit ini dipasih nah kayak gini nih dorong aja oke lepasnya teman-teman nih ini dikeluarin dulu ring pengucinya ini jangan sampai nggak dipasang atau hilang ya nah ini rumahan koplingnya masih presisi masih bagus nih belum ada oblak atau goyang untuk gigi giginya juga ini semuanya masih masih bagus masih presisi banget teman-teman nih bisa dilihat untuk gigi giginya nggak ada yang gompal jadi ini sangat-sangat masih layak pakai ya teman-teman tentu saja nah ini dia yang namanya bearingnya nih nah bearing bambu ini ada dua ya teman-teman untuk Kawasaki Ninja itu nih bisa dilihat kita harus cek satu-satu ya barangkali nanti khawatir ada yang lepas copot atau ada yang gompal ya nih bisa dilihat dan ini masih aduh ada Harley ini Oke sudah berhenti dia nih bisa dilihat kita raba aja pakai tangan kayak gini teman-teman apakah masih sangat-sangat bagus halus saya belum ganti ini yang harusnya sih diganti ya teman-teman biar lebih ya lebih enak aja muternya ini masih cukup lumayan bagus sih tinggal dibersihin aja temen-temen cara bersihnya mudah aja temen-temen ya untuk bearing-bearing boleh pakai WD-40 nih sebetulnya ini udah bersih cuma untuk memaksimalkan barangkali ada residu atau kotoran ini tinggal dibersihkan aja kayak gini disemprot nah kayak gini pakai WD ya terus dilap sampai bersih sampai benar-benar bersih ya oke masih bagus ya teman-teman untuk bering-beringnya nggak ada kendala aman lah ya ini memang terlihat sama tapi sebetulnya beda nih ini besar ini agak kecil dikit terus ini dicek juga ya teman-teman nih ini apakah ada oblak gitu kan kalau ini presisi dia halus enak berarti bearing-bearingnya masih bagus ya teman-teman aman ya untuk gigi balancernya juga ini masih bagus-bagus sih belum terjadi keausan masih oke lah pokoknya nah ini ada gigi bintangnya ya untuk koperan gigi ini juga harus dicek ini kalau misalkan aus-aus nih ini juga sama jadi ngoper tuh susah ya oke dan ini plat U nya waktu itu udah pernah saya ganti juga untuk plat U aman ya ini untuk untuk giginya udah aman semua sih ini nggak ada yang aneh nggak ada yang gompal jadi semuanya presisi tinggal saya bersihin aja karena ini banyak kotoran nih teman-teman nih bisa dilihat tuh saya coel-coelin pakai jari ini kotor banget karena memang seperti itu jadi ini kotoran dari mana ya kan karena ini kotorannya dari yang namanya plat canvas kopling ya dia luruh kan lama-lama bergesekan tuh ini harus saya bersihkan semuanya teman-teman karena kalau nggak dibersihkan nanti si oli saat kita isi oli oli keruh terus ya jadi keruh gitu olinya mudah keruh mudah hitam ya teman-teman Oke sekarang saya mau bersihin juga nih yang bagian bawahnya sini karena kotor banget ya teman-teman Oke teman-teman untuk apa namanya komponen kopling semuanya sudah saya bersihkan ya tinggal apa namanya pasang kembali kita rangkai kembali caranya mudah aja sih sebetulnya sama seperti saat ngelepas ya teman-teman nih ada dua bearing nah ini bearingnya memang terlihat sama tapi sebetulnya beda nih yang sebelah atas nih lebih kecil ya tuh ini lebih lebar ya jadi yang lebar ini taruh di belakang ya teman-teman Oke kita masukkan kayak gini baru yang ini yang kecilnya oke 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 kalau sudah tinggal rumah koplingnya nih kita pasang ya teman-teman masukin aja kayak gini nah kayak gini ya guys dorong aja ke dalam nah kayak gini ya sip Oke sudah kayak gitu kita masukin apa tadi saya lupa Oh ini nih ring pengunci nih ada ring pengunci modelnya kayak gini ya teman-teman ini belum saya lap sebentar ini bolak-balik bisa sama aja ya teman-teman Oke sip tinggal di masukin aja teman-teman kayak gini nih Nah kayak gini ya udah klop ya sip udah kayak gitu tinggal masukin yang namanya bagian nah ini dia rumah koplingnya nih rumah dudukan rumah kopling dalam ya yang kaki empat nih kayak gini ini tinggal dimasukin aja kayak kayak gini teman-teman caranya simpel aja sih teman-teman Nah kayak gini ya Oke baru kita pasang ringnya sebentar nah ini ada ringnya kita pasang ya baru kita pasang bautnya ini pakai ukuran 19 ya teman-teman kita pasang baru kita kenceng ini ya teman-teman cara ngencengnya gimana ini karena enggak ada tracker ya jadi saya biasanya diganjal teman-teman tapi ada triknya cara ganjalnya biasanya di gear depan sebentar saya kasih tahu ya ini kan pasti ikut muter teman-teman ya tuh Harley lewat sebentar nah kayak gini teman-teman nih bisa dilihat ya ini ada gear depan biar nggak ikut muter ya teman-teman nanti teman-teman bisa ganjal ya cara ganjalnya kayak gimana Nah teman-teman jadi cara ganjalnya itu kalau saya ya nih pakai baut kecil aja kayak gini sama saat ngelepas sama apa namanya ngencengin kayak gini eh kayak gini nih eh kayak gini nih nah ganjalnya kayak gini sebentar nah kayak gini teman-teman saat ngelepas ya Nah kalau kita mau apa namanya ngencengin nih pindahin aja kesini nah kayak gini sebentar pasin nah udah pas kayak gini nah udah kayak gini doang baru dikencengin temen-temen kita pindah posisi ya karena kalau nggak diganjal ya ikut muter ya teman-teman Oke sip nah pelan-pelan aja ini enggak bukan sesuatu yang harus sangat kencangnya temen-temen nggak akan melorot ke teman-teman ya harus secukupnya ya segala sesuatu ya Oke ini tanpa ngerusak ada juga yang diganjal disini tapi aduh surawan banget ya kalau diganjal di rumah kopling sebetulnya ada tracker khusus sih masih nggak punya nah kayak gini oke pencengin sedikit lagi oke sip teman-teman udah cukup tinggal pasang lagi yang namanya plat kopling dan kanvasnya oke oke lanjut tinggal yang namanya pasang ini nih apa namanya kanvas kopling ini sudah saya bersihkan ya teman-teman dan tidak ada residu karena biasanya kalau nggak dibersihin nanti kotor ke oli ya memang lama-lama kotor juga cuman kan biar nggak keruh terus gitu kan nah apalagi ini udah rapuh udah lama udah tipis ya udah harus diganti ini masih lumayan sih masih layak apakah ya teman-teman Oke kita masukin satu-satu ya sampai dengan selesai nah ini untuk platnya ya untuk platnya sendiri kita harus cari yang tajam maksud saya disini nah ini kan ada dua sisi nih sisi depan dan belakang nah biasanya yang tajam itu sisi depan teman-teman kalau biasanya saya taruhnya yang tajamnya ujung sini ngarah ke depannya teman-teman dan yang halusnya ini yang nggak tajam itu ke dalam ya atau ke belakang jadi semuanya harus rata ya jangan yang satu ini platnya ke dalam yang tajamnya yang satu ke belakang jangan kayak gitu jadi harus nyusun dengan baik ya oke masukin aja satu-satu kayak gini teman-teman ya Nah ini yang terakhir ya teman-teman biasanya kalau saya ya masang yang terakhir itu saya taruhnya kayak gini kan ini nih di sini ya sisinya tuh nah ini yang satu lagi saya taruhnya di sini nih beda sendiri depannya ya tapi mau dibarengin sama rata juga kayak gini lurus semuanya gak apa-apa juga ya tapi biasanya saya kayak gini oke kayak gitu kalau sudah tinggal kita pasang yang namanya nih studnya jangan lupa udah stud 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 ya namanya apa ya ini ya sangat saya nyebutnya stud kopling nah ini baru apa namanya tutup rumah koplingnya atau kaki empatnya oke dilap ini masih bagus ya oke kita pasang nah kayak gini ya teman-teman oke kalau sudah tinggal kita pasang yang namanya pernya sebentar ini ada back sound di belakang apa nih yang dagang kali ya nah ini kebetulan teman-teman saya tuh pakai pernya yang racing dua yang ori dua ini yang racing saya pasang satu mana satu lagi sebentar nah ini dia yang racing di sini juga bersilang ya teman-teman nah ini yang orinya agak kecil sih dari sini menurut saya ini udah pas banget enak banget lah pokoknya rasanya gitu kan jadi kombinasi kalau yang ori semua biasanya saya rasa sih terlalu lembek untuk apa namanya untuk koplingnya ya enggak enak juga sih untuk buat tak bisa pengennya jengat-jengatnya biar lebih apa ya sensasi ngelepas kuplingnya itu temen-temen nyaman aja gitu kalau saya sih kalau saya sih cocok ya dengan metode kayak gini mana tadi bautnya satu lagi ini Oke terus mana lagi satu lagi hilang baut Oh ini nih eh bentar pasang semuanya udah tinggal kencengin doang nih temen-temen ya ini sampai kenceng secara bersilang ya temen-temen biasanya kalau saya yang ini yang racingan tentu lebih keras dari yang apa namanya yang yang ori ya kalau yang ori kan lembek tuh kalau ini lebih keras dan memang beda aja tingginya juga ya oke kencengin semuanya temen-temen sampai mentok kayak gini ya Nah ini udah mentok kayak gini boleh ditambahin kayak gini caranya temen-temen tuh nah kayak gini cara ngencenginnya ya tapi ini bukan sesuatu yang harus sangat-sangat kenceng yang penting udah mantok ya udah tapi nggak boleh longgar juga oke oke saya rasa cukup ya temen-temen sudah cukup kencang sip ya oke baik lanjut ya temen-temen tadi setelah saya bersih-bersih semuanya ini sudah terpasang baut-bautnya dan kampas dan juga plat koplingnya udah terpasang sekarang saya mau kasih oli dulu ya temen-temen biar ini kan abis dibersihin abis dilap jadi dalamnya dalamnya kan enggak ada olinya tuh nah kasih oli aja biar nyerep ke dalam ya tapi jangan terlalu banyak yang penting terlumasi aja oke bak koplingnya tinggal dipasang kembali tapi saya mau bersihin dulu ah ini dia nih temen-temen tuh ini ada sedikit kotoran dan sekalian saya mau ganti apa namanya packingnya ya temen-temen Oke sekarang saya mau buka dulu nih packingnya yang bekasnya ini saya udah beli ya temen-temen tuh genuin part dari Kawasaki nya untuk packingnya ya karena ini udah lumayan rusak juga pakinya udah lama nggak diganti Oke saya buka dulu dan bersih-bersih langsung kita pasang lagi ya Oke teman-teman untuk bak kopling ini sudah saya bersihkan nih udah paking celong banget ya terus packingnya udah saya pasang tinggal apa ya ya udah tinggal pasang aja temen-temen tuh tinggal pasang aja semuanya terus isi lagi olinya dan air radiatornya ya mungkin sampai disini dulu aja untuk videonya ya teman-teman lagi hujan banget nih berisik ya Oke teman-teman sekian dulu videonya terima kasih buat yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe assalamualaikum assalamualaikum